Mini market Indomart di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ini ditutup paksa oleh pemerintah desa dan warga setempat. Warga tidak melakukan penyegelan, tetapi hanya melarang beroperasi. Sejumlah karyawan terpaksa hanya bisa bengong dalam toko menunggu kehadiran manajemen Indomart. Penutupan dilakukan karena manajemen toko modern ini tidak mau memasang bendera merah putih untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72. Menurut warga, pegawai Indomart yang dihubungi mengaku tidak ada dana untuk membeli bendera merah putih. Untuk membeli bendera merah putih seharga 15 ribu rupiah, mereka menunggu kebijakan dari manajemen pusat. Pemerintah Desa Geneng terpaksa menutup Indomart tersebut karena manajemen dinilai tidak mempunyai rasa cinta tanah air dan bangsa. Karena tidak masang bendera, berarti tidak merasa orang Indonesia tidak menghargai bendah dari presiden sampai bupati, sampai sama, sampai desa, sampai lingkungan. Sampai RT pun itu sudah memberitahu, sampai lingkungan sudah memberitahu, tapi tidak, tidak memberitah perhatikan. Memang itu perasaan nasolatnya akhirnya hilang seperti itu. Meskipun manajemen Indomart mengajak berunding, penutupan Indomart akan dilakukan hingga beberapa hari ke depan, supaya ada efek jerah, sekaligus memberikan pembelajaran agar pengusaha juga belajar mencintai tanah air dan bangsanya. Bukan hanya berpikir untuk mencari keuntungan belaka. Herpin Pranoto, CTV